Intro Dengan teliti satu persatu limbah stik es krim ini saling direkatkan hingga menyerupai karakter toko superhero. Ya, di tangan Eddie Haryadi seorang pemuda warga Kupang Teba, Teluk Betung Utara Bandar Lampung inilah limbah stik es krim disulap menjadi suatu kerajinan tangan yang bernilai ekonomi. Semula, stik es krim yang didapat dari sekitaran tempat tinggalnya ini dibersihkan. Lalu stik es krim yang sudah dikeringkan ini mulai dirangkai dan saling direkatkan hingga membentuk karakter toko atau action figure robot transformer hingga gundang. Tidak hanya itu, sejumlah miniatur lain pun juga dibuatnya. Hasil karya kreativitasnya ini ternyata mampu terjual hingga keluar daerah dengan nilai yang cukup menggiurkan. Satu karakter toko superhero yang ia buat dijual dengan taksiran harga satu hingga puluhan juta rupiah tergantung dari ukuran dan kerumitan pembuatannya. Awal mulanya sebenarnya dari korek api, bahan korek api tahun 2015. Karena banyak yang membeli ini buat, jadi kita ganti yang lain dari stik es krim. Cara membuat miniatur karakter dari limbah es krim ini ia pelajari secara otodidak. Sebelumnya untuk membuat miniatur ia menggunakan batang korek api. Namun lantaran bahan dasarnya sulit didapat, ia pun beralih ke limbah stik es krim. Untuk pemasakannya, Edi Heriadi memanfaatkan jejaring media sosial. Hingga tak heran bila karyanya mampu terjual ke luar daerah dengan harga yang cukup tinggi.